oke selamat datang di channel abapati kali ini abapati mau setting mata pancing udang agar mudah mendapatkan udang galah jadi yang pertama-tama perlu disiapkan teman-teman adalah tang tang seperti ini terus itu juga menggunakan tang seperti ini karena kita akan membengkokkan ujungnya lalu yang perlu dipersiapkan ketika teman-teman juga nanti mempersiapkan mancing udang galang adalah mata kail jadi gunakan mata kail yang seperti ini aja ya yang standar-standar saja lalu kita lihat perbedaannya nih ini mata kail yang belum dirubah ya dia masih versi standar jadi lengkungannya masih seperti ini dan ini mengapa seperti ini ini akan memudahkan ketika cacing yang kita gunakan itu masih dalam keadaan hidup jadi dia mudah lepas dan juga ketika galahnya nanti nyentak di dalam air dia makan akan mudah lepas juga nih jadi kita akan coba rubah ini menjadi mata pancing udang yang mudah dapatkan galah Oke bagaimana caranya simak videonya kita guna membengkokkan ini secara perlahan-lahan saja ya kita bengkokkan secara perlahan-lahan agar kiranya mudah kita buka dia kita buka seperti ini ini fungsinya agar udang yang kita pakai nanti tidak mudah lepas ya kita bukanya pelan-pelan aja nggak usah terlalu keras-keras pelan-pelan aja nah 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 jadi kita buka ini perlahan-lahan aja ya nggak perlu terlalu keras-keras karena nanti bisa patah deh ini saya sudah sampai mengutu-mutih nah nanti akan jadinya seperti ini ini kita akan bedakan dengan yang masih produk toko ya ini yang sudah saya buat ini adalah produk yang dari toko berbeda ya nah nanti yang saya gunakan adalah yang tipe seperti ini karena ini akan memudahkan cacing masuk dan juga tidak mudah lepas oke see you next time jangan lupa di subscribe channel Bapati terima kasih